Jumat 23 April 2021 sore, Penjabat Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni menghadiri langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Paripurna ini dengan agenda penyampaian laporan penitia khusus dan keputusan Dewan terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2020. Jumat 23 April sore bertempat di ruang rapat DPRD Provinsi Jambi. Pejabat Gubernur Jambi Harinur Cahyamurni menghadiri secara langsung sidang paripurna atas penyampaian laporan pansus dan keputusan Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2020. Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto beserta para wakil ketua. Turut hadir dalam sidang paripurna yakni Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Para Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi Jambi, Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Staf Ahli Gubernur, Para Asisten, Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Kepala Badan dan Kepala Dinas serta Satuan Kerja Lingku Pemerintah Provinsi Jambi dan para anggota Dewan Provinsi Jambi. Dalam paripurna ini para juru pansus yang telah dibentuk sebelumnya membahas LKPJ Gubernur menyampaikan pandangan dan rekomendasinya. Dalam rangka menyikapi kondisi tersebut, PJ Gubernur menyampaikan akan terus-menerus melakukan evaluasi terhadap berbagai kinerja dari masing-masing perangkat daerah, baik itu terkait dengan pencapaian target kinerja daerah maupun terhadap target kinerja dalam rangka mendukung prioritas nasional yang wajib dilaksanakan di daerah. Atas nama segenap jajaran pemerintah Provinsi Jambi, dirinya mengucapkan terima kasih atas penyampaian laporan pansus dan keputusan dewan yang telah disampaikan. PJ Gubernur sangat menyadari kinerja selama tahun 2020 lalu yang masih belum dapat memuaskan seluruh pihak dan akan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. Rekomendasi yang telah disampaikan juga akan sangat berguna dan menjadi landasan dalam menyusun berbagai langkah strategis sebagai upaya akselerasi dalam peningkatan kinerja dan pencapaian sejuplah target pembangunan serta menjadi umpan balik bagi penyempurnaan di masa yang akan datang. Saya tersenama segenap jajaran pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih atas penyampaian laporan pansus dan keputusan DPRD yang telah sama-sama kita dengarkan tadi. Kami menyadari bahwa kinerja selama tahun 2020 yang lalu masih belum dapat memuaskan semua pihak. Saya dan seluruh jajaran di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi akan berusaha semaksimal mungkin, se-optimal mungkin untuk meningkatkan kinerja, guna menunjukkan cita-cita kita bersama yaitu meningkatkan layanan publik dan meningkatkan kesehatan rakyat sesuai dengan amanah penuh-undang dasar 1945. Usai menghadiri rapat paripurna DPRD, PJ Gubernur Jambi Harinur Cahaya Murni menyampaikan kepada awak media yang mengibaratkan tak ada gading yang tak retak. Ia mengartikan dalam pemerintahan ada dinamika yang cukup bergerak seperti pandemi virus corona. Oleh karena itu, Pemprov Jambi berjanji mengevaluasi kinerja guna memberi perbaikan kinerja di tahun 2021. Intinya tidak ada gading yang tak retak ya, jadi dalam pemerintahan pasti ada dinamika. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa tahun 2020 kita dan seluruh dunia terkena pandemi COVID-19 sehingga memang dinamikanya cukup bergerak begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kami mengakui memang belum begitu memuaskan semua pihak, tetapi kami berjanji bahwa evaluasi terus-menerus terhadap kinerja para OBD insyaomol akan memberikan perbaikan kinerja kita di tahun 2021. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan.